Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoyrul Umma menilai, Presiden Jokowi Dodo cenderung masih bermain aman menghadapi dinamika politik yang terjadi saat ini. Jokowi masih bernaung di bawah PDI Perjuangan, namun kehadirannya seolah tak ada. Hubungan Jokowi dengan Partai Banteng renggang setelah putra sulung Presiden Gibran Raka Bumingraga diumumkan sebagai calon Wakil Presiden Pendamping Prabowo Subianto. Saat ini, Jokowi juga belum terang-terangan bermain mata dengan partai politik lainnya. Menurut Umam, Jokowi dan keluarga tak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Peluang rujuk antara Jokowi dan PDIP pun diyakini masih terbuka, bergantung pada hasil pemilu Presiden 2024. Namun, terbuka peluang juga untuk Jokowi berpindah haluan ke partai politik pendukung pemerintahnya. Belum lama ini, Golkar menyatakan terbuka dengan Jokowi jika ia ingin bergabung. Jokowi pun mengaku nyaman dengan partai beringin. Di sisi lain, sebelumnya Partai Amanat Nasional juga turut merayu Jokowi, bahkan menyebut Jokowi telah bergabung ke partai berlambang matahari putih itu. Namun, menurut Umam, dari berbagai opsi, Golkar dan Gerindra paling mungkin menjadi tempat Jokowi berlabuh jika keluar dari PDIP. Hal tersebut mengingat kedekatan antara Jokowi dengan kedua partai tersebut. Terima kasih telah menonton!